Padaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Bengkulu Tengah berilis data yang masuk ke portal SSJN sebagai pendaftar dalam penerima tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ada sepanjang 1.170 pendaftar. Hanya saja hingga penutupan 20 Oktober tengah malam 6 pendaftar diantara yang belum submit. Kepala BKPSDM Bengkulu Tengah Api Leslipi menjelaskan, 1.170 pendaftar tenaga P3K ini merupakan tenaga honorer yang sebelumnya telah masuk dalam database kepegawaian. Ada pun rincian pendaftar yakni sebanyak 791 pendaftar submit di tenaga teknis, serta 97 orang submit di tenaga kesehatan sedangkan tenaga guru ada sebanyak 278 pendaftar. Pendaftar P3K di Bengkulu Tengah terhitung kemarin jam 23.59 berjumlah 1.170 pelamar. Jadi dari 1.170 pelamar itu sudah dinyatakan sah untuk pendaftar P3K di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari 1.170 pelamar itu sebanyak... Pemeriksaan berkas persyaratan saat ini masih terus dilakukan oleh tim verifikasi dari BKPSDM Bengkulu Tengah. Sesuai dengan jadwalnya, verifikasi berkas persyaratan ini dilaksanakan hingga 29 Oktober. Sejauh ini belum ada pernah pendaftar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hari Sutrian Sherbet TV melaporkan.